Assalamualaikum teman teman di video kali ini saya mau bikin pentol sapi atau bakso sapi yang super lembut dan juga ini enak banget cocok banget buat ide jualan atau juga buat ngebakso di rumah bersama keluarga ini sangat enak banget, bikinnya juga sangat mudah untuk tau resepnya simak videonya sampai selesai nah disini saya ada daging sapi ini saya timbang beratnya sekitar 280 gram sekarang saya potong-potong dulu kecil-kecil dan ini daging sapinya juga gak semuanya daging sapi yang begini ya teman teman ada juga sebagian yang gaji, jadi nanti hasilnya lembut bakso sapinya ya dan ini saya pertama kali bikin dan alhamdulillah hasilnya enak banget, nenekku juga suka banget nah ini semua sudah saya potongin kemudian akan saya blender dulu sekarang saya tambahkan bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng dan ini dagingnya akan saya blender sebentar aja sampai bawangnya hancur dan dagingnya juga sedikit halus ya teman teman kemudian akan saya tambahin bumbunya ini garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh merica bubuk secukupnya kemudian roiko saya pakai yang rasa sapinya secukupnya aja baking powder 1 sendok teh 1 sendok teh 1 butir telur putih telur kemudian saya akan tambahkan air es atau boleh juga es batu disini saya pakai 280 ml sama seperti takaran dagingnya tadi kemudian kemudian akan saya tambahkan juga tepung tapioca nya disini saya pakai 4 sendok teh tepung tapioca kemudian sisa airnya tadi sama es batu saya masukkan juga dan sekarang akan saya blender sampai dagingnya tercampur dan benar-benar halus nah ini sudah teksturnya sudah halus sekarang akan saya pindahkan ke dalam wadah ini saya blendernya tidak terlalu halus ya teman-teman masih agak kasaran makanya basonya nanti agak bertekstur nah sekarang adonan yang ini mau saya masukkan dulu ke dalam kulkas kalau sudah sekarang saya didikan dulu air dan kalau airnya sudah mendidih ini akan saya matikan kompornya dan adonan bakso nya ini mau saya bentuk bakso disini saya pakai sarung tangan ya teman-teman biar higienis karena tidak dimakan saya sendiri saya makan sama nenek sama kakek juga jadi saya pakai sarung tangan nah untuk mencetaknya ini sendoknya jangan lupa dicelupin di air ya biar tidak lengket ini bentuknya tidak begitu cantik tapi rasanya alhamdulillah enak banget nenek juga sangat suka banget katanya enak banget daripada beli di luar rasanya lebih enakan yang ini katanya nenek jadi saya seneng ya teman-teman nah jadinya berapa ini saya belum hitung dan ini sudah selesai saya cetak semuanya sekarang mau saya didihkan dulu di atas kompor didihkan api sedang aja perlahan-lahan sampai bakso nya ini mengapung nah disini bui-buinya ini akan saya buangin dulu ya teman-teman dan ini sudah saya matikan kompornya bakso nya sudah mateng saya diamkan dulu sesaat baru kemudian saya angkat pentol sapi nah ini tuh pentol sapi buatan sendiri dan ini pertama kali bikin tapi rasanya Alhamdulillah tidak mengecewakan ya teman-teman nah hasilnya seperti ini ini asli enak banget setelah dingin ini saya hitung jadinya 20 22 teman-teman kalau gak salah jadinya 22 butir bakso ya nah ini bakso nya sudah jadi dan ini akan saya cobain bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah ini enak banget teman-teman tuh teksturnya juga lembut banget empuk dan ini tidak asin juga Alhamdulillah enak banget semoga teman-teman yang mau bikin bakso masih punya daging kurban silahkan dibikin bakso ya karena mudah banget dan yang pasti higienis terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan wassalamualaikum terima kasih